Selamat pagi Bapak-Ibu, selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Danmogot. Selamat pagi Bapak-Ibu yang sudah pernah hadir dan yang baru pertama kali. Materi kita pada hari ini, tema kita hari ini adalah tentang Powerful Reversal Pattern, bagian kedua. Bagian pertama sudah ada waktu di minggu kemarin, akhir bulan Mei, tanggal 27 Mei, terus waktu itu tanggal 3-nya libur. Tanggal 10 kita akan bahas, bagian kedua, bagian ini akan membahas tentang RSI Indikator, jadi RSI itu singkatan dari Relative Strength Index. Seperti biasa, acara ini gratis, tidak dipungut biaya dan terbuka untuk umum. Nama saya Bernardi, untuk Bapak-Ibu yang belum tahu. Saya Brands Manager dari Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang Danmogot. Seperti biasa, setiap hari Sabtu kami akan mengadakan Zoom webinar, mengedukasi, berisikan tentang edukasi, tentang saham. Acara ini gratis, tidak dipungut biaya dan terbuka untuk umum, jadi untuk Bapak-Ibu yang berminat, silahkan mendaftarkan diri. Informasinya ada di room telegram kami, at Juan Community. Acara ini juga akan direkam, dan rekamannya akan di-upload ke Youtube kami, youtube.com.juancommunity. Baik, untuk perkenalannya, suara saya aman ya, terdengar jelas. Apakah suara saya terdengar jelas, aman? Layar juga bisa terlihat dengan bagus, oke. Untuk meninjau kembali bagian yang pertama, materinya juga sama, linknya sama. Itu saya tambahin dari materi pertama, saya tambahin materi kedua. Kemudian untuk rekamannya ada di youtube.com.juancommunity. Buka Youtube, nanti tinggal search aja, JUC dan Mogot atau Cuan Community, nanti biasanya langsung kelihatan channelnya kami. Tanpa perlu berlama-lama, yang mendaftar ada sekitar 30-an, tapi yang baru hadir ada 13, jadi termasuk saya 12. Dikurangi, minus, ada Mas Hartanto. Jadi ada 11 orang lah, kurang lebih yang bersemangat. Bagi untuk belajar. Mari kita mulai. Kita akan merecap sebentar materi yang di Jumat kemarin, eh Jumat. Sabtu, minggu yang lalu, tanggal 27 Mei. Awalnya itu diawali dari perkenalan tentang Cuan Community. Cuan Community itu adalah sebuah grup diskusi eksklusif untuk nasabah JUC dan Mogot, tapi juga ada yang room umumnya. Eksklusif untuk nasabah JUC dan Mogot, dan di dalamnya juga ada room untuk scalping. Selain itu juga ada rekomendasi saham harian, jadi itu isinya ada rekomendasi sahamnya, dan sekaligus ada tabel smart order-nya. Jadi Bapak-Ibu nanti akan dibantu untuk nulis di smart order-nya itu berapa lot, harganya berapa, trigger-nya apa, kayak gitu. Kemudian di roomnya juga ada live trading sinyal. Jadi dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore, itu analis kami akan kasih tahu ada yang saham yang bisa dibeli, atau ada yang bisa di-take profit, atau mungkin Bapak-Ibu ada yang mau bertanya, punya saham di portfolio apa, bagusnya diapain, apakah sudah waktunya average down atau nggak. Dan juga Jawan Community juga mengadakan kelas edukasi saham yang seperti saat ini kita lakukan. Tersedia 2 telegram bot, maksudnya, yang satu itu chart bot, yang satu screener bot. Chart bot itu dia akan ngeluarin grafik sahamnya, jadi kalau misalkan ada berbagai macam indikator, Bapak-Ibu bisa request di telegram bot itu. Untuk screener bot, dia akan secara real-time, dia akan kasih sinyal. Kalau misalkan dia secara real-time, dia akan screening. Sama-sama apa saja yang masuk ke strategi kami. Kami juga ada 2 analis teknikal dan 2 analis fundamental, cukup lengkap untuk menemani Bapak-Ibu trading sepanjang hari. Untuk telegram chart bot, untuk Bapak-Ibu yang belum pernah pakai, kami sediakan waktu trial 1 bulan. Tapi untuk nasabah aktif JWC dan Mogot, kami sediakan free. Bebas pakai ya. Tergantung servernya itu, lagi mati atau hidup. Semoga saja sih internetnya lancar. Chart-nya real-time. Jadi kalau misalkan marketnya lagi jalan, ya dia ikut gerak-gerak graphicnya. Kami sediakan time frame dari monthly, weekly, daily, hourly, 30, 15, 5 menit, 3 menit, sampai 1 menit. Dengan indikator yang bervariasi. Favorit saya itu ada 3. Yang untuk short term, itu pakainya vortex. Kalau yang medium, untuk swing-swing, itu pakainya RSI sama 3 EMA. Untuk yang long term, ada value chart. Itu sangat efektif sekali kalau digabungkan dengan reversal pattern. Jadi bisa dapat harga rendah. Jadi yang suka buy of thickness, yang suka average down, pakai value chart pasti senang banget. Untuk screener bot-nya juga sama. Untuk Bapak-Ibu yang belum pernah pakai, ada trial 1 bulan. Tapi untuk nasabah aktif JWC dan Mogot, free. Kemudian ada beberapa filter. Salah satunya, bukan cuma satu sih. Ada 3 filter yang paling saya suka. Itu filter OSDL. Dia itu akan memfilter saham dengan candle yang bentuknya kurang lebih seperti bulis marubuzu, hammer. Tapi dia akan meng-exclude yang kayak shooting star itu diabaikan sama dia. Filter rebound, itu juga dia akan memfilter saham dengan ada yang muncul pattern reversal-nya. Kemudian yang buy and weakness, itu dia akan memfilter saham dengan value chart yang sudah kasih sinyal oversold. Tapi di samping itu juga ada beberapa filter lainnya. Filter top value, top volume, top frequency, itu standar lah ya. Dan filter-filter itu nanti bisa jalan, dia itu bisa auto-repeat. Jadi selama periode tertentu dari jam 9 sampai jam 4 sore, itu filternya akan otomatis jalan dan hasilnya akan tertampil di room telegramnya khusus nasabah di topiknya itu bagian screener bot. Itu ada, ada topiknya di sana. Jadi untuk Bapak-Ibu, nasabah, kalau misalkan belum gabung ke room telegramnya kami yang khusus nasabah, silahkan hubungin saya, nanti saya kasih link-nya atau hubungin admin-nya. Dan untuk Bapak-Ibu yang punya AFL khusus dan pengen ditampilkan, nanti saya bisa buatkan satu menu supaya Bapak-Ibu bisa akses AFL-nya Bapak-Ibu itu untuk screening. Alamat kami ada di Centro City Residence, itu apartemen Centro City namanya ya. Unit Office CG, CG itu kalau nggak salah center ground. Ada di tengah, bagian dalam, sebelahnya kolam renang persis. CG 02-06, untuk Bapak-Ibu yang pengen ke kantor, silahkan itu alamat kami. Untuk Bapak-Ibu yang pengen belajar, kasih tahu saya dulu, janjian dulu hari apa, jam berapa. Untuk private ya, 2 jam aja. Jangan dari pagi sampai sore. Kemudian, itu alamatnya di Jalan Danmogod 2 nomor 10, Gang Macan lah intinya. Telegram saya, Ed Bernardi Desit. Dan untuk Bapak-Ibu yang belum menjadi nasabah Jauh Cedan Mogod, silahkan membuka account melalui link yang sudah tercantum di layar, bit.ly slash register JUCS 221. Itu kode AO-nya saya, 221. Untuk penulisannya, huruf kapital dan huruf latinnya, diberhatikan ya, jadi R-nya itu huruf kapital, JUCS-nya itu juga huruf kapital. Oke, kita lanjutkan. Untuk fasilitas dari JUC dan Mogod, V-buy dan V-sell-nya standar 0,15-0,25. Tapi karena pajak PPN naik dari 10 ke 11%, makanya V-buy-nya jadi 0,15-1, sell-nya 0,25-1. Aplikasi trading-nya lengkap. Versi desktop atau PC, Android, iOS, web, itu ada semua. Cuma Mac-nya aja belum ya. Semoga saja sih akan segera launching yang versi MacOS-nya. Fitur yang jadi unggulan, itu adalah fitur smart order, di mana ada 4 macam smart order yang bisa bikin Bapak-Ibu nyaman trading. Smart order LIT, limit if touch, itu singkatannya. Dia akan eksekusi order-nya hanya jika harga market memenuhi syarat. Yang sudah Bapak-Ibu masukkan. Selama belum memenuhi syarat, dia akan selalu stand by. Sampai dengan expiry date yang sudah ditentukan. Breakout order. Bapak-Ibu bisa pasang buy cut loss take profit dalam satu order, dan dia akan jalan otomatis. Kalau misalkan harga market menyentuh stop loss, dia akan langsung stop loss. Harga market menyentuh take profit, dia akan langsung take profit. Untuk Bapak-Ibu yang sudah punya barang di portofolio, juga bisa langsung dipasang bracket order-nya. Jadi bisa pasang stop loss dan take profit-nya saja, tanpa pasang buy itu bisa. Untuk trailing stop, Bapak-Ibu yang suka hold barang ketika harganya naik, tapi nggak mau ketinggalan ketika harganya turun, bisa pakai trailing stop. Trailing stop itu akan menjaga batas profit Bapak-Ibu, misalkan harga sekarang harganya katakanlah 1.000 rupiah. Bapak-Ibu akan menjaga ketika turun 25 rupiah jual. Bisa langsung di-setting price div-nya 25, jadi ketika dari 1.000 turun 25 rupiah, mesin akan otomatis jual. Tapi ketika harganya naik, dari 1.000 naik ke 1.005 misalkan, kalau yang tadinya dari 1.000 ke 975 baru jual, sekarang ketika naik dari 1.000 ke 1.005, dia hanya akan jual ketika harganya turun ke 980. Ada selisih 25 rupiah. Jadi selama harganya naik, batas trailingnya akan ikut naik, tapi kalau harga turun, batas trailing tidak ikut turun. Sampai nanti suatu ketika batas trailing ketemu dengan harga market, baru mesinnya akan pasang eksekusi jual. Kemudian juga ada fitur plug-in AMI Broker real-time. Ada dua macam plug-in. Plug-in yang end of day, itu artinya time frame-nya cuma daily, dan time frame yang intraday. Dia paling kecil 1 menit time frame-nya. Dua-duanya real-time, jadi ketika marketnya lagi jalan, ya otomatis harganya juga ikut gerak-gerak. Plug-in AMI Broker ini bisa diaktifkan dengan minimal transaksi 50 juta untuk yang end of day, daily, time frame daily. Untuk yang time frame intraday, bisa diaktifkan setelah bertransaksi minimal 500 juta. Dan di aplikasinya, untuk Bapak-Ibu yang tidak pakai AMI Broker, di aplikasi desktop, mobile, itu juga ada chart trading view yang terintegrasi. Untuk yang desktop, kayaknya belum launching ya, tapi untuk yang mobile itu sudah ada chart trading view-nya. Untuk, oh ada pertanyaan, untuk bracket order. Bracket order itu bisa pasang buy, cut loss, dan take profit. Itu kalau belum punya barangnya. Itu dipasang dalam satu order. Tapi kalau udah punya barang, pengen dijagain pakai bracket order-nya, cukup bikin order di bracket-nya itu, hanya isi cut loss sama take profit-nya itu aja bisa. Tapi kelemahannya, bracket order itu nggak bisa diamen, harganya nggak bisa diganti. Setelah kita pasang, setelah setting, harganya nggak bisa ganti. tapi kalau yang LIT, kita bisa ganti harganya, kita bisa ganti expiry date-nya kapan, tapi kita harus bikin ordernya itu satu persatu. Satu order untuk buy, satu order untuk cut loss, satu order untuk take profit gitu. Itu pas minusnya. Si LIT sama si bracket. Fitur menarik dari JUC juga adalah fun withdrawal di hari yang sama. Jadi Bapak-Ibu kalau misalkan udah take talk, paginya itu misalkan nyopet ya. Kami karena JUC dan Mokot ada room untuk scalping, misalkan paginya itu bisa nyopet, berhasil cuan. Sebelum jam 13, kita udah bisa langsung tarik dananya. Dengan catatan, hari itu ada dana settle ya, ada dana yang sudah good fund. Asumsikan misalkan hari Senin, Bapak-Ibu nyopet, scalping, cuan, selasa, rebu, itu kan dananya masuk ke RDN. Selasanya misalkan nyopet juga, rebunya juga nyopet juga misalkan, setiap hari nyopet. Nah, nanti akan ada momen ketika di situ sudah ada dana, tinggal ditarik. Itu caranya. Atau mungkin kalau misalkan dananya sudah good fund, pengen yang biasanya trading pakai limit gitu kan, tarik dulu dananya, baru habis itu berpasang order. Itu nanti otomatis dananya akan di hold oleh sistem, jadi Bapak-Ibu tetap bisa pasang order dan dananya juga tetap bisa ditransferkan ke rekening Bapak-Ibu. Gitu. Ketangkep polisi nggak kalau Srinya nyopet? Aman-aman. Kalau nyopet itu rules-nya sederhana. Cuan 2% bersih, 2,5 lah. 2,5% bersih, kabur. Cut loss-nya kalau misalkan ketemu open. Jadi kalau misalkan harga turun ke harga open atau harga close kemarin, nah itu buang. Intinya ketika nyopet itu, posisinya adalah harus berhasil. Kalau misalkan gagal, berarti ada yang salah. Nah, ketika gagal, tahunya dari mana. Kalau harganya turun balik ke harga open atau balik ke harga closing kemarin. Yaudah, cepat-cepatan kabur. Oke. Duh, bracket order-nya maksudnya gimana, Pak? Diulasnya. Nanti kita akan lihat aplikasinya. Kalau ada aplikasinya selesai ya. Sekarang kita lanjutkan ke materinya. Mana ini? Berarti sampai mana sih? Oh, ini. Oke. Oh, alah ini. Asip. Untuk yang kemarin, untuk yang kemarin itu, kita akan membahas tentang EMA 10, 20, dan 60. Sebelumnya lagi, itu membahas tentang candle-nya. Jadi, di awalnya, di awalnya dari candle, candle-nya kemudian membaca apa namanya, kalau candle itu kan, dalam satu candle itu, kita bisa tahu ada empat informasi. Informasi open, high, low, close. Nah, open, high, low, close itu, dengan adanya empat harga open, high, low, close itu, menyebabkan candle itu bisa mempunyai bentuk yang bervariasi. Jadi, kemudian dipetakan menjadi 10 macam jenis candle. Tapi untuk Bapak-Ibu yang perlu diingat, itu cuma tiga. Minimal tiga. Bulis Marubozu, yang candle-nya bodinya panjang, dengan tanpa upper shadow atau lower shadow. Kemudian yang kedua, bodinya juga panjang, bulis Marubozu juga, tapi mungkin ada sedikit upper shadow, ada sedikit lower shadow. Kemudian yang ketiga adalah hammer, itu untuk yang bulis. Nah, kalau yang beris, ya beris Marubozu dan si shooting star. Itu adalah yang bulis Marubozu, kemudian bulis Marubozu ada shadow-nya sedikit dan hammer, itu adalah tiga candle yang paling bulis. Sementara kalau yang beris Marubozu, beris Marubozu yang ada shadow-nya sedikit, kemudian shooting star, itu adalah tiga candle yang paling beris. Nah, itu inti dari pembahasan yang candlestick yang pertama. kemudian yang kedua, daring candlestick itu nanti juga kita akan lihat, digunakan untuk mendeteksi support mana yang kuat, resistance mana yang kuat, dan juga sebagai penanda ketika harga mencapai area support, apakah harga merespon support tersebut dengan strong rejection atau good rejection, atau malah weak rejection. dimana ketika ada strong atau good rejection, ya kita yang ambil yang itu. Kalau weak rejection ya nggak usah diambil. Kemudian MA10, MA20, dan MA60 itu untuk membantu menginformasikan ke kita informasi tren jangka pendek yang sedang terjadi. Jadi minggu kemarin itu membahas tentang MA10, MA20, MA60, ini untuk memfilter juga, jadi gunakan kalau misalkan fokus ke fokus ke kondisi MA10-nya di atas MA20. Jadi MA10 di atas MA20, tapi candle-nya itu breakout ke atas MA60. Itu fokus yang pertama. Fokus yang kedua, MA10 di atas MA20, MA20 di atas MA60, dimana itu adalah kondisi yang paling bullish. kemudian fokus yang ketiga, itu dia candle-nya breakdown MA60, harga atau candle-nya di bawah MA60, tapi posisinya masih rapi. Dalam artian MA10 masih di atas MA20, MA20 masih di atas MA60. Nah, itulah yang perlu Bapak-Ibu fokuskan dari si MA10, MA20, MA60. Yang pertama 10 di atas MA20, tapi masih di bawah MA60. Nah, ketika dia break out, selama 10 masih di atas 20, kita cari reversal pattern-nya. Itu maksudnya. Kemudian, kondisi yang perfect, MA10 di atas 20, 20 di atas 60, kita akan cari kondisi ketika candle-nya, dia bikin reversal pattern, dia bikin strong rejection di MA10. Itu juga yang perlu difokuskan. Kemudian, yang ketiga, ketika candle-nya breakdown MA60, tapi 10-nya masih di atas 20. Nah, itu juga perlu difokuskan. Kemudian, ini candle-nya, dari yang sebelah kiri ke sebelah kanan. Ini adalah pattern yang diawali dari trend harga beris, jadi harganya turun, kemudian dia rebound. Rebound mana yang paling kuat? Adalah rebound yang sebelah kiri. Di mana closing-nya, dia itu di atas high, dari candle yang pertama, kemudian yang good rejection, itu closing-nya itu di atas dari midpoint. Midpoint dari candle yang pertama. Midpoint itu apa? Midpoint itu adalah dari high ke low dibagi dua. Itu midpoint. Dan kemudian rejection yang jelek, weak, yang lemah, itu kalau dia closing-nya itu di midpoint-nya atau malah di bawahnya si midpoint. Itu rebound yang tidak kuat. Jadi tidak usah diambil. Hal yang sama, hal yang sama kalau misalkan kita ketemu resisten. Harga diawali dari harganya bullish, kemudian ketemu resisten. Ketika dia merespon resisten itu dengan strong rejection, nah cepetan kabur. kemudian kalau dia begitu pun juga dengan ketika merespon resisten dengan good rejection, closing-nya di bawah midpoint. Kita siap-siap kabur kalau misalnya harganya turun ke bawah low. Jadi konfirmasinya tetap ya kalau turun ke bawah low. Tapi kalau yang weak rejection ini ya bisa dibilang wah kita santai aja lah. Malah justru kalau dia bisa breakout ke atas resistennya malah kita bisa average up. Gitu. Gitu. kemudian ini juga bagaimana cara menentukan kekuatan resisten di periode yang lampau. Jadi kalau misalkan kita pengen tahu resisten mana yang kuat, kita mundur ke belakang, kita lihat puncak-puncaknya itu direspon oleh candle seperti apa. Kalau puncaknya direspon oleh candle yang strong rejection berarti itu resistennya kuat. Kalau misalkan area resisten direspon oleh weak rejection berarti itu adalah resisten yang lemah. Begitu pun juga yang support. Kalau misalkan kita bingung ada beberapa area support, kita tentukan mana support yang kuat, kita lihat. Pada zaman dahulu itu merespon area support dengan candle seperti apa. Kalau misalkan dia merespon dengan strong rejection berarti itu adalah area support yang kuat. Dan kita bisa mengandalkan support tersebut untuk buy and weakness. Tapi kalau misalkan dia breakdown berarti ya tambah dalam turunnya. Kurang lebih kayak gitu. Oke. Ketika Bapak Ibu melihat sebuah candle pasti akan muncul pola ada empat macam pola. Yang pertama higher high, higher low. Yang kedua lower high, lower low. Dan yang ketiga inside bar pattern. Keempat outside bar pattern. yang higher high, higher low itu mewakili bullish. Lower high, lower low mewakili bearish. Inside bar dan outside bar itu mewakili sideways. Nah, ketika Bapak Ibu ketemu sideways, apa yang harus dilakukan? Gabungkan atau kombinasikan candle tersebut. Oke. Yang pertama, penggabungan candle. Itu prinsipnya seperti kita melihat di time frame yang lebih tinggi. Jadi misalkan kalau Bapak Ibu melihat time frame weekly, itu adalah penggabungan dari candle hari Senin sampai Jumat. Open hari Senin, closing hari Jumat. Tertingginya itu adalah harga tertinggi selama Senin sampai Jumat. Dan low-nya itu adalah terendah dari Senin sampai Jumat. Hal yang sama kita perlakukan ketika ketemu inside bar atau outside bar pattern. Open-nya pakai open candle yang pertama, closing-nya pakai closing yang terakhir. High itu menggunakan high tertinggi selama si inside bar atau outside bar itu terjadi. Low-nya juga harga terendah dari inside bar atau outside bar itu yang terjadi. Oke, ada pertanyaan apakah area support itu sama dengan harga average bandar? Emang ada yang tahu bandarnya siapa? Jawabannya nggak tahu. Emangnya retail bisa lihat daftar pemegang sahamnya siapa? belinya di harga berapa? Nggak tahu. Jadi, yang penting candlestick itu adalah mewakili informasi di pasar. Mewakili emosi di pasar. Dimana ketika support itu muncul, itu adalah area dimana hampir semua trader itu sepakat harganya naik. Iya dong? Area resistant adalah area harga dimana hampir semua trader itu sepakat mau jualan di harga situ. Kayak gitu kurang lebihnya. Makanya harganya turun. Makanya ketika kena support harganya naik. Ketika kena resisten harganya turun. Apakah tepat 100%? Nggak juga. Karena yang namanya shadow itu bisa menentukan jadi kalau support resisten itu tepat 100% nggak akan ada candle yang namanya shooting star. tapi dengan adanya shooting star itu kita bisa tahu bahwa di situ menandakan secara psikologis sellernya mulai muncul. Kurang lebih kayak gitu. Jadi saya akan sangat menyadari bahwa tidak ada ketepatan 100% di dunia ini. Jadi waktu saya kuliah fisika saya belajar ada namanya ketidakpastian Heisenberg. Jadi tidak ada hal yang mutlak 100%. Bahkan pengukuran alat ukur sekalipun misalkan Bapak Ibu mengukur ketebalan kertas pakai micrometer skrup misalkan itu pun dari alat ukurnya ada namanya toleransi. Nah hal yang sama juga berlaku di semua hal termasuk di saham pasti ada toleransinya. Oke ada pertanyaan Pak menggabungan saham inside bar outside bar sampai berapa hari? Jawabannya adalah sampai inside bar dan outside bar itu menjadi lower high lower low gitu. Lower high lower low atau higher high higher low Contohnya ini agak cepat aja gak apa-apa karena nanti intinya ada di RSI Oke Ketika muncul inside bar kita pakai open di candle pertama closing di candle kedua jadi menghasilkan candle yang seperti ini Candle dengan body yang seperti ini dengan upper shadow yang sedikit lebih panjang dan lower shadow yang juga ada dan ketika inside bar nya itu hitam putih dikombinasikan open di atas closingnya di sini candle kedua menghasilkan candle seperti ini dengan menghasilkan candle seperti ini kita akan melihat bahwa oh ini berisnya sudah tidak terlalu kuat lebih kayak gitu ya jadi kalau misalkan diawali dari trend turun muncul inside bar pattern yang polanya hitam putih disini kalau kita gabungkan ini akan menghasilkan oh ini berisnya sudah tidak terlalu kuat karena disini secara psikologis ada buyer yang nge-push harga ke atas gitu oke next begitu pun juga dengan outside bar pattern open di candle yang pertama closing pakai candle yang kedua misalkan disini putih-putih open di candle pertama closing di candle kedua jadi menghasilkan candle seperti ini dengan outside bar pattern hitam putih menghasilkan candle yang seperti ini nah ini adalah candle hammer dimana hammer ini menunjukkan bahwa walaupun ada yang berusaha nge-push harga turun tapi di akhir cerita buyernya menang disini inilah sebabnya kenapa orang lebih suka bulis engulfing daripada bulis harami karena kalau bulis engulfing dia lebih apa namanya secara psikologis harga nge-push buyernya berhasil mengangkat harga kurang lebih kayak gitu apakah ini dilakukan manual iya ini harus dilakukan manual karena ini adalah teorinya dan saya akan tunjukkan ini adalah realitanya dimana kita akan melihat salah satu contohnya disini saya akan coba untuk new blank pen dulu kemudian saya akan tambahkan satu candlestick ini hapus aja dulu semua saya akan zoom in oke setelah di zoom in saya akan tunjukkan ke bapak ibu contohnya kurang lebih seperti ini apa yang bapak ibu lihat apa yang bapak ibu lihat di sebelah kiri ini ini adalah salah satu ini adalah contoh dari inside bar pattern yang terbentuk dalam beberapa hari 1, 2, 3, 4, 5 dalam 5 candle ini itu inside bar semua kita pakai open di area yang pertama closing di area yang kedua eh di area yang terakhir jadi akan menghasilkan candle yang kurang lebih bentuknya seperti ini dengan body yang warnanya hitam ini warna hitam kemudian kurang lebih menghasilkan candle yang bentuknya seperti ini nah jadi yang yang mana ya yang ini kita bisa hapuskan nah jadilah candle seperti ini setiap ketemu inside bar pattern atau outside bar pattern lakukan penggabungan itu tujuannya apa bayangkan kalau misalkan seperti ini bapak ibu akan kesulitan melihat apakah ini strong rejection atau good rejection atau weak rejection tapi kalau misalkan menjadi seperti ini bapak ibu akan kelihatan jelas bahwa si closing candle yang kedua ini masih berhasil closing di nah ibaratnya di midpoint jadi ini ibaratnya mungkin masih weak rejection karena dia tidak closing di atas midpoint tapi di bawah maksudnya dia tidak closing di atas midpoint jadi ibaratnya dia masih weak rejection bandingkan dengan yang sebelah kanan ketika kita akan melihat disini ada satu closing disini oke kemudian yang ini ini adalah outside bar pattern ya kemudian sebelah sini ini adalah candle yang pertama oke jadi kita akan melihat dengan jelas ketika semua itu di combine kita akan melihat dengan jelas bahwa closing disini itu sudah lebih tinggi daripada high yang sini jadi yang ini adalah yang strong rejection sebelah kiri itu weak yang sebelah kanan itu yang strong rejection oke itulah gunanya kenapa di combine gitu ya oke selanjutnya kita akan lanjutkan lakukan penggabungan candle jika penggabungan candle yang pertama itu menghasilkan inside bar atau outside bar pattern yang baru gitu jadi misalkan ya pertama muncul outside bar udah digabung kemudian terhadap candle berikutnya menjadi inside bar lagi gabungkan lagi terus gabungkan terus gabungkan sampai kemudian akhirnya kita mendapatkan satu serangkaian candle lower high lower low atau higher higher low gitu jadi konsepnya trend itu memang ada tiga bullish bearish dan sideways bullish itu higher high higher low bearish itu lower high lower low sideways itu inside bar pattern atau outside bar pattern nah sementara kita itu belajar bahwa yang namanya trend atau harga itu bergeraknya kan zigzagnya kan naik kayak gini kayak tangga gitu kan nah disini tuh higher higher lower semua kemudian waktu turun lower higher lower semua waktu naik ini higher higher lower semua gitu nah ketika muncul seperti itu kita akan mudah untuk menganalisa dimana turning pointnya itulah gunanya kenapa harus di combine semua gitu oke next ini oh ini tadi contoh yang tadi nah ini ini adalah contoh penggambaran yang lebih jelas lagi ini adalah contoh penggambaran yang lebih jelas lagi oh iya kadang saya suka keliru apa namanya ada satu keliruan yang masih sering saya lakukan saya tuh masih sering ngeliat kendalnya dari kanan ke kiri padahal harusnya ngeliatnya dari kiri ke kanan oke di kotak yang hijau ini ya ini adalah inside bar pattern oke kemudian disini juga ada inside bar pattern lagi kemudian ini ada inside bar pattern lagi dan disini akan kelihatan bahwa ini range-nya dari atas sampai bawah berarti midpointnya itu kira-kira disinilah ya midpointnya disini akan kelihatan bahwa closingnya itu masih di bawah midpoint oke jadi walaupun naik kita gak usah ambil gak apa-apa karena ini weak rejection artinya ketika weak rejection kemungkinan dia itu naiknya juga gak jauh karena weak weak rejection kemudian disini ada inside bar pattern lagi kemudian ada lower high lower low disini ada inside bar pattern oke oke nah kemudian ini ada lower high lower low oke habis itu ada higher high dan higher low oke jadi inside bar pattern ini akan menggabungkan dua candle sehingga kita akan melihat disini ada lower high lower low lower high lower low lower high lower low kemudian higher high dan higher low dengan closing di atas sini berarti ini udah closing di atas si high dari si inside bar yang sudah dikombine closing di atas high berarti itu strong rejection ketika muncul strong rejection apa yang kita lakukan sederhana aja beli ketika harganya naik ke atas high ini simple atau kalau yang agresif bisa langsung buy di closing nya tapi itu mendatangkan plus minus masing-masing misalkan asumsi asumsinya bahwa candle candle yang seperti ini belum terjadi misalnya dan ketika keesokan harinya ternyata malah muncul candle seperti ini nah itu inside bar inside bar ini harus dikombine ketika muncul inside bar seperti ini dikombine artinya closing nya jadi kenderaan kedua dengan closing di candle kedua seperti ini artinya dia jadi turun kebawah high yang artinya juga itu bukan strong rejection lagi yang jelek lagi itu kalau malah kayak gini nah jadi besoknya ada yang nge-push harga turun kebawah ini malah jadi bukan strong rejection itu sebabnya kenapa sebaiknya sih ya sebaiknya setelah muncul setelah kita mapping kita tahu saham-saham apa aja yang strong rejection ada yang good rejection apa aja selanjutnya yang kita lakukan adalah bikin auto order LIT by if break di atas high ini gitu cut loss-nya di mana cut loss-nya di bawah sini jawabannya habis itu pertanyaan berikutnya kok jauh ya jauh tapi winning rate-nya tinggi dimana kita bisa manfaatkan si rentang ini untuk jadi take profit asumsikan asumsikan X asumsikan ini X dari atas ke bawah sini asumsikan itu X take profit-nya adalah 2x kurang lebih kayak gitu nanti kita akan lihat contoh-contoh lainnya dan sepertinya Bapak Ibu Nasabah juga 2 minggu kemarin banyak yang take profit dari cara ini oke next kita lanjutkan kita akan bahas tentang RSI RSI disini singkatan dari Relative Strength Index sekarang jam 9.37 nanti kita selesaikan di jam 10 oke seperti biasa untuk Bapak Ibu yang kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung ditanyakan langsung saja gak apa-apa khawatirnya kalau dilama-lamain tanyanya nanti lupa malah ya oke saya akan tidak saya tidak akan memberikan teori yang banyak tentang RSI Bapak Ibu tahu bahwa Mas Evan itu sangat mahir sekali menggunakan indikator RSI teorinya dia akan sangat hafal sekali tentang RSI dan trik-triknya itu juga penggunaannya juga dia sangat lengkap sekali dengan RSI tapi versi yang saya versi yang lebih ringan dan versi yang lebih mudah untuk diaplikasikan oke yang pertama ini kita aplikasikannya di saham ya walaupun RSI ini kita juga bisa aplikasikan di forex di komoditas XAU Gold XAU USD itu biasanya saya trading selain saham oke kita mulai bulis bulis itu adalah ketika RSI bisa naik ke atas 70 dan belum turun ke bawah 30 itu satu jadi perlu diingat bulis itu adalah ketika RSI-nya berhasil RSI-nya kita pakai periode 14 standart aja RSI-nya bisa naik ke atas 70 itu artinya bulis kemudian RSI-nya tidak turun ke bawah 30 itu artinya bulis dimana RSI-nya kalau turun ke bawah 30 berarti dia beris berarti kita abaikan saja sahamnya kemudian setelah turun ke bawah 30 dia tidak sanggup ke atas 70 ya itu berarti memang beris masih beris oke langkah berikutnya adalah setelah mencari saham apa saja yang RSI-nya sudah sempat naik ke 70 kemudian dia belum turun ke bawah 30 langkah berikutnya adalah tungguin aja sampai RSI-nya itu turun sampai ke 40 atau 30 kenapa karena ketika bulis RSI di 40 atau RSI di 30 itu biasanya area support hal yang sama berlaku kebalikannya ketika RSI-nya berhasil turun ke bawah 30 yang artinya itu beris RSI 60 itu adalah resisten jadi kalau lagi bulis tungguin RSI-nya sampai 40 atau 30 disitulah biasanya ada area support ketika muncul di area support kita cari ada apa namanya good rejection atau strong rejection ketika muncul sudah muncul RSI-nya di area 40 30 40 tapi zigzagnya biasanya sampai 50 ya asumsikan ribonnya di 40 asumsikan ribonnya di 40 artinya dia ribon di support kita cari apakah ada yang good rejection atau strong rejection ini cara yang paling gampang jadi Bapak Ibu cukup lihat RSI sama candle contohnya kayak gini ini adalah cat SSIA periodenya tahun 2023 sampai sekarang kita akan melihat bahwa RSI SSEA ini pernah ke atas 70 seperti yang dikasih lingkaran warna merah ini yang sebelah kiri kemudian apa yang kita perlu lakukan berikutnya adalah tungguin aja dia bisa rebound di RSI nya itu sekitar 30 40 dia gak turun ke bawah 30 itu artinya bulisnya kuat itu sebabnya jangan pernah percaya ketika ada orang yang bilang RSI di atas 70 itu jualan RSI di bawah 30 itu beli salah karena cara pemakaiannya bukan begitu RSI di atas 70 artinya bulis RSI di bawah 30 itu artinya beris kalau bulis harusnya RSI itu gak turun ke bawah 30 gitu oke kemudian setelah RSI nya itu berada di area support berada di area 30 dan 40 biasanya harganya itu juga akan berada di area support ini buktinya jadi yang disebelah kanan ini adalah area sekitar 32 2 3 40 dimana itu adalah RSI ketika di area 30 40 dan kalau kita tarik ke belakang itu pernah jadi resisten dan pernah jadi support pernah jadi support nah itu itu sederhananya pakai RSI kayak gitu oke saya akan buktikan berikutnya adalah saya akan buktikan berikutnya adalah ketika RSI sampai 30 dan itu artinya adalah trennya lagi beris ketika RSI sampai 60 biasanya itu resisten oke ketika RSI sampai 60 biasanya itu resisten ketika RSI sampai 60 biasanya dia itu resisten gitu sesimpel itu tapi mungkin mas Evan akan menjelaskannya dengan lebih komprehensif teori nya lebih banyak tapi intinya sih kurang lebih kayak gitu sederhananya oke ada pertanyaan RSI dan stokastik RSI itu sama atau beda apa dari segi pergerakan jawabannya saya gak tahu karena stokastik RSI itu adalah stokastik yang RSI yang di stokastikan kalau gak salah namanya stokastik RSI jadi rumusnya itu stokastik tapi value-nya itu dari RSI kayaknya gitu kalau gak salah aku lihat jadi saya kan lebih suka si RSI aja saya lebih suka yang simple-simple kurang lebih gitu RSI apakah lebih cepat dibanding MACD gini Bapak Ibu jangan salah tidak ada yang namanya leading indicator atau lagging indicator itu bullshit indikator itu dibagi menjadi dua trend indicator dan momentum indicator jadi tidak ada yang namanya leading indicator atau lagging indicator indikator indikator itu cuma ada dua trend indikator yang trend following maksudnya trend following indikator dia itu indikator yang ikutin trend yang kedua itu momentum momentum itu kayak oscilator semua hal yang berosilasi MACD stokastik RSI itu semuanya momentum indikator gitu jadi apakah lebih cepat atau enggak nah tergantung terserah yang pakai sih ya tapi kalau saya saya gak suka membandingkan indikator kenapa karena indikator itu punya plus minusnya masing-masing saya gak bilang MACD itu jelek karena saya tahu MACD itu bagusnya itu dipakai pas ngapain gitu saya gak bilang RSI itu banyak falsenya karena saya tahu bagaimana caranya pakai si RSI yang lebih gampang jadi misalkan disini Bapak Ibu akan lihat disini RSI akan sangat ada banyak gerakan yang zigzag-zig-zag nah zigzag-zig-zag itu mungkin akan terlihat mengganggu karena itu kayak noise tapi yang saya lihat itu cuman ketika dia RSI nya di bawah 30 kemudian kalau di bawah 30 berarti dia beris kemudian ketika dia sampai 60 berarti resisten 60 itu resisten 60 itu resisten gitu ketika dia sampai ke atas 70 berarti ketika dia ke atas 70 berarti itu kondisinya lagi bulis berubah dari yang beris menjadi bulis ketika bulis berarti saya cukup tunggu dia ada ribon di support kurang lebih kayak gitu oke pertanyaan berikutnya wow ada banyak ya oke pertanyaan berikutnya mau nanya penggunaan perpotongan MA selalu digunakan ya oh enggak saya enggak pakai crossing saya enggak pakai golden cross jadi apa namanya seperti yang bapak ibu lihat di RSI-nya itu cuma ada satu garis satu garis itu ya cuma RSI aja enggak saya tambahin MA stokastik stokastik itu ada fast sama slow yang slow itu sebetulnya itu adalah moving average dari yang fast gitu nah jadi saya enggak pakai si golden cross karena sebenarnya saya enggak percaya sama golden cross kurang lebih kayak gitu oke jawaban pertanyaan berikutnya pak bisa kasih contoh RSI-BSD 60 oke coba kita lihat ya tapi ini BSDE aja ya habis itu untuk saham habis itu kita lanjut teorinya oke kita BSDE ini zoomnya normal oke nah sip nah oke bapak ibu bisa lihat disini RSI-nya sempat ke atas 70 ya kemudian dia rebound di 40 oke dan disinilah dia rebound di MA60 itulah kurang lebih keindahannya ketika kita kombinasikan indikator yang pas nah kita mundur ke belakang RSI-nya sempat ke 70 oke sempat ke 70 artinya dia bullish dan ketika dia bullish area 30 40 jadi support nah sekarang kita akan lihat ketika dia jadi support clear dulu oke nah ini kan bullish ketika dia jadi support apakah dia jadi bearish atau enggak nah kalau dia turun ke bawah 30 itu jadi bearish oke nah sekarang kita lihat area supportnya disini kita lihat ke belakang nah ini support 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 ingat support itu bukan satu satu titik tapi adalah area jadi saya akan melihat bukan bukan berarti asumsikan gini ini asumsikan kita akan belum melihat yang ke kanan tapi kita bisa melihat ke kiri karena kita bisa melihat ke kiri kita akan bisa melihat bahwa disini ada titik terendah ini juga support ini juga support kurang lebih akan menjadi area area support 875 kurang lebih kayak gitu nah setelah ketemu area support jadi yang disini kita enggak akan bilang ini sebagai breakdown support atau dia berubah jadi bearish enggak gitu ada satu analisa teknikal juga bahwa bukan bukan analisa teknikal ada satu prinsip juga bahwa trend itu tidak akan berubah sampai ada sampai indikatornya itu bilang trendnya berubah jadi maksudnya gini trend itu akan tetap dibilang bullish sampai harganya membentuk swing lower high lower low trend itu akan tetap dibilang bearish sampai harga itu membentuk higher high dan higher low kurang lebih kayak gitu oke ada pertanyaan berikutnya pas rebound dari support MA10 sudah di bawah MA20 maksudnya gimana pas rebound dari support MA10 sudah di bawah MA20 rebound dari support sudah di bawah MA20 ini agak agak bingung sama pertanyaannya Pak Adi video ini bisa jelasin apakah perlu tunggu turun dulu nah itu nanti belakangan eksekusinya gimana itu nanti belakangan RSI berlaku untuk time frame menit enggak Pak beda beda perlakuan karena kalau time frame yang udah lebih kecil semakin kecil time frame semakin besar kemungkinan indikator bikin noise jadi kalau misalkan time frame nya itu menit saya akan lihat dulu candle nya candle nya itu bisa dianalisa atau enggak tapi kalau misalkan candle nya bisa dianalisa oke lanjut contoh kayak misalnya apa namanya contohnya itu kayak itu ada hubungan nya sama likuiditas jadi kalau misalnya nah kurang lebih kayak gini XAU USD ini time frame 15 menit candle nya masih kelihatan bisa dianalisa masih masih bisa dianalisa tapi bandingkan kayak misalkan tadi BSDE gitu ya BSDE time frame 15 menit jadinya kayak gini ngapain pakai indikator gitu maksudnya jadi enggak perlu memaksakan kondisi oke ada pertanyaan berikutnya jadi RSI di 70 enggak boleh buy ya enggak lah 70 kan cuman cuman apa namanya menunjukkan indikator RSI 70 30 itu hanya menunjukkan dia itu trend nya apa bukan saya enggak bilang 70 itu buy saya cuman bilang 70 itu berarti bulis kayak gitu oke kita lanjutkan ke materi mana tadi oh ini ini tadi yang tadi menjelaskan apa ini ya oh ini yang RSI RSI sampai ke 30 40 itu berarti area support oke nah sekarang ini jadi ketika kita kombinasikan antara RSI dan candle nya Bapak Ibu akan melihat di sebelah sini nah ini yang silang yang pertama yang paling kiri ini silang yang tengah silang yang ketiga dan ini centang tanah centang oke nah pada saat yang di silang yang pertama ini RSI nya sekitar 50 60 ini kemudian ini bukan good rejection kenapa karena clear dulu saya bisa zoom in oke saya bisa zoom in yang ini inside bar oke jadi ini open nya disini closing nya disini tapi apapun yang terjadi itu closing nya masih di bawah mid price eh mid point nya si candle yang pertama dan oh ada satu saya lupa nulis mungkin ya candle yang kedua ini bodinya harus lebih besar daripada candle yang pertama itu biasanya itu good rejection kayak gitu good rejection strong rejection itu candle yang kedua itu biasanya bodinya harus lebih besar kecuali kalau dia bentuknya hammer itu tapi ngeliat dari closing nya aja udah cukup sih closing nya itu di atas mid price atau enggak oke kemudian yang kedua ini juga tidak ini juga bukan rejection yang bagus ini malah malah weak rejection ini higher high higher low tapi ini closing nya disini jauh di bawah mid point dari candle yang pertama ini yang silang yang ketiga ini inside bar pattern dan candle yang berikutnya ini closing nya disini masih ibaratnya apa namanya sangat jauh di bawah mid point dari candle yang pertama mid point nya candle yang pertama itu ini karena ini adalah inside bar nah mungkin bapak ibu ada yang melihat cuman candle pertamanya itu ini ketika muncul candle pertamanya ini closing nya disini ini berarti wah ini closing nya di mid point nih nah ini good rejection salah ini weak rejection karena ini adalah inside bar pattern dan ini harus di combine jadi mid point nya adalah dari high ke low disini jadi mid price nya mid point nya itu ada disini dan ini closing nya sangat jauh di bawah mid point berarti ini sangat weak rejection gitu dan berbeda dengan yang sebelah kanan dimana ini adalah strong rejection tau dari mana ini strong rejection kita combine candle nya oke disini akan ketemu satu inside bar nah inside bar nya ini open nya di atas closing nya disini ya dengan high nya disini low nya disini oke candle berikutnya ini closing nya disini closing disini ini berarti sudah di atas dari mid price berarti ini good rejection disini good rejection buy disini cut loss disini berarti disini akan ada X nya disini oke nah sekarang X nya ini double kan 2 kali X itulah take profit nya disitu jadi X nya kurang lebih segini misalkan 2 kali X take profit nya segitu sesimpel itu oke ada pertanyaan dalam case BSDE dimana resi yang mendekati 60 ada potensi akan dikerek walaupun posisi MA nya belum teratur oh salah kalau misalkan dibilang belum teratur kondisinya itu kalau kita lihat dari MA nya yang merah merah hijau biru merahnya itu 10 hijau 20 birunya 60 kalau misalkan kita melihat dari MA nya itu bisa RSI nya itu bisa tapi Bapak Ibu tidak harus menggabungkan semuanya kenapa karena kalau Bapak Ibu gabungkan semuanya secara tidak langsung Bapak Ibu memaksakan kesempurnaan itu terjadi hal yang sama itu adalah ketika ada apa namanya ketika ada trader yang bikin screener atau AFL kondisi buy nya itu pakai N semua jadi N golden cross N RSI nya golden cross apa jadi N semua digabungkan jadi satu berarti itu secara tidak langsung Bapak Ibu memaksakan kesempurnaan bahwa semua indikator bilang buy dalam satu candle tersebut nah itu yang buat saya itu gak masuk akal gitu inside bar pattern bisa terjadi pada candle putih inside bar pattern itu kan konsepnya walaupun apapun warna bentuk candle nya tapi selama candle kedua misalkan ini candle pertama seperti ini selama candle kedua itu harganya high dan low nya berada di dalam range area high dan low candle yang pertama itu inside bar walaupun inside bar yang pertama candle pertama itu inside bar katakanlah seperti ini candle nya nah bodinya kecil upper shadow nya panjang kayak gini misalkan kayak gini walaupun ini secara penamaan ini akan jadi engulfing tapi saya akan bilang ini inside bar pattern karena tujuannya itu bukan namanya tujuannya itu konsepnya dimana kalau ketemu inside bar atau outside bar pattern itu harus di combine gitu oke ada lagi bapak-bapak mau bertanya kita lanjutkan itu tadi baru yang pertama jadi jadi kita akan melihat si RSI apa namanya saya akan di chartnya saya itu ada price saya tambahin si moving average exponential moving average terus habis itu di bawahnya ada RSI sebetulnya ada tambahan lagi itu berupa berupa ini itu ada panahnya nah ini yang ada panahnya ini itu value chart value chart dimana dia akan menunjukkan bahwa itu adalah kondisi oversold nah memang saya saya tampilkan dalam satu chart memang tapi enggak saya pakai bareng-bareng juga enggak harus digabungkan semuanya dalam satu kuali juga gitu maksudnya itu jadi ibaratnya Bapak Ibu makan pecel ada sayurnya macam-macam enggak mungkin dicampur semua juga sih walaupun ada yang suka nyampur juga tapi itu bukan saya oke kita lanjutkan sampai mana tadi ya nah ini penggunakan RSI berikutnya tadi kan RSI kan ngelihat 70 naik ke atas 70 berarti bulis habis itu tunggu di support nah penggunaan berikutnya adalah ketika RSI itu breakout trendline dan bagaimana cara menggunakan breakout trendline itu ambil titik terluar saja contohnya seperti ini nah ini adalah chart SMRA periode akhir Desember 2022 sampai dengan kemarin Juni 2023 nah di indikator RSI di sini ada puncak sebelah kiri kemudian puncak ini sebelah tengah gitu kan nah itu yang saya bilang sebagai saya ambil titik terluarnya saja kemudian ketika dia breakout di area sini nah ini breakout ya ini sebenarnya area sini ini kan kelihatan breakout di sini kan tapi diawali dari si strong rejection ya ini strong kayaknya sih strong saya biasanya memang ada strong good sama weak tapi karena weak nya itu saya abaikan jadi saya cuma melihat intinya dia weak atau bukan gitu sih nah oke yang cukup menarik di Sumarecon ini ya pada saat dia si inside bar ini terjadi dia akan masih memberi kesempatan kita untuk ibaratnya masang order buy break habis itu cut loss nya dikasih ke low yang terendah apa low tertingginya swing low tertingginya mau pasang cut loss di bawah sini juga gak apa-apa dengan X itu sebagai resiko dan 2x itu sebagai take profit gitu tapi bagaimana cara menganalisanya sederhananya gampang apa sederhananya itu gini bapak ibu melihatnya resi periode 14 titik-titik tertingginya titik terluarnya itu hubungkan kalau dia breakout berarti ada sesuatu yang terjadi gitu tapi bukan yang ini ya bukan yang seperti ini jadi saya misalkan narik garisnya kayak gini bukan bukan yang itu kemudian ini ada zigzag kayak gini kayak gitu kalau yang merah ini saya gak melakukan itu tapi yang saya lakukan misalkan kayak gini nah itu saya melakukan tapi kalau yang kalau yang cuma satu apa sih namanya dalam satu gerak kayak gini saya kasih trendline gini saya gak melakukan itu gitu maksudnya oke yang saya lakukan adalah ambil titik terluarnya ambil itu aja untuk yang ini sepertinya cukup clear ya yang agak susah itu yang ini yang paling yang paling basic itu penggunaan RSI nya itu memang yang ini RSI 70 itu bulis selama dia gak turun ke bawah 30 itu oke terus kemudian yang berikutnya yang agak susah itu yang ini tadi bagaimana menunggu sampai RSI nya 40 tadi ya terus habis itu ini agak susah juga jadi dari yang tadinya kita pelihat RSI terus kemudian kita nyari trend lainnya yang paling susah ini divergence nah ada pertanyaan RSI bisa untuk cari divergence juga jawabannya bisa semua oscilator itu bisa jadi bisa ada divergence nya MACD ada divergence nya si siapa namanya stokastik ada divergence nya terus Williams R ada divergence nya RSI juga ada divergence nya itu intinya divergence itu kan harganya dia bikin swing higher low misalkan ya tapi indikatornya bikin swing lower low indikatornya harganya gak bikin lower low tapi indikatornya bikin lower low harganya bikin higher high tapi indikatornya bikin lower high pokoknya ketidaksesuaian itu yang namanya divergence itu ini adalah chart Wismilak ini adalah chart yang pernah ditampilkan di awal juga dimana divergence ini menunjukkan sinyal sinyal divergence intinya sih ketemu divergence yang dicari itu adalah dia itu intinya strong rejection atau good rejection kurang lebih itu aja sih walaupun walaupun kalau misalnya telat kalau misalnya telat dapet eh maksudnya telat dapet kalau misalnya telat beli barangnya ketika ada divergent kita cari neckline neckline ketika dia breakout kemudian kita bisa pakai breakoutnya itu untuk untuk jadi penanda buy atau sellnya eh buy atau tidaknya sinyalnya ada disini ketika dia breakout kenapa yang saya tunjukin panah ini jadi sinyal karena ada lower shadow lower shadow itu sebagai bukti bahwa harga itu menguji area support gitu oke ada pertanyaan jadi untuk screening sahamnya harus buka cat satu-satu jawabannya tidak karena saya tidak melakukan itu apa yang saya lakukan yang saya lakukan adalah melakukan ini jadi saya buka AMI broker saya tulis formulanya saya explore dari situ oke disini saya akan menggunakan satu plugin dari JUC dimana saya pakai pluginnya itu bukan plugin yang intraday tapi saya akan pakai plugin yang saya akan bikin database baru kemudian ini kasih nama misalkan xxx create saya pakai plugin hah kenapa intraday adanya oke bentar oke saya close dulu kemudian saya buka folder bin disini ada plugin yb64 eod saya copy pindah ke c AMI broker plug login copy paste kemudian buka AMI broker saya pakai AMI broker yang 64 bit oke kemudian disini tadi file database setting saya pakai yang eod number of bar 1000 aja cukup saya gak perlu lihat 10 tahun yang lalu itu harganya berapa saya gak perlu kemudian intraday setting saya setting start jam 8.00 end nya jam 17 filter weekend dicentang AUX1 sum AUX2 sum oke configure masukin user id sama password klik retrieve nanti semuanya ketarik simbolnya klik ok kemudian di sebelah kanan bawah ini status plugin nya klik kanan connect oke kita sekarang buka chart Aali nah datanya masuk ini karena masih line chart kita ubah file menu view price chart style kita ganti ke candlestick oke nah yang menarik dari plugin nya JUC ini saya akan bikin file new new analysis kemudian saya bikin formula ini formulanya adalah formula yang sama seperti bapak ibu lihat di bagian apa ini namanya presentasi ini ya file ini ada juga di file nya disini saya akan gunakan saya akan filter namanya yang ada 4 ada kode 4 huruf aja jadi saya gak mau muncul ada idx apa komposit itu masuk ke filter saya gak mau kemudian AUX1 itu isinya frekuensi jadi saya akan rata-rata selama 1 bulan frekuensi transaksinya di atas 250 kali kemudian AUX2 ini isinya value transaksi saya akan bikin filternya rata-rata transaksi itu di atas 2,5M kemudian saya akan filter MA10 di atas MA20 dan MA20 di atas MA60 itu yang pertama atau saya akan mencari MA10 di atas MA20 dan MA10 di bawah MA60 jadi ceritanya 10 sama 20 itu di bawah MA60 tapi closingnya di atas MA20 saya cuma cari ini aja lah biar gampang oke kemudian kita masuk ke si AMI broker tadi datanya masih kosong ya saya ketikkan disini kemudian ini tools send to analysis window oke di close kemudian tanggalnya kemarin tanggal 9 udah tinggal explore nah klik explore yang pertama mungkin belum muncul tapi klik explore yang kedua datanya muncul mungkin belum semua gak apa-apa kita klik explore lagi mungkin karena karena database-nya masih kosong tadinya ya klik explore aja beberapa kali tapi sepertinya sih gak perlu pakai lama ya karena habis itu ini udah ter apa namanya udah datanya udah masuk semua ini udah banyak yang masuk saya suka pluginnya JUC yang end of day ini karena dia ringan sekali udah real time ringan dan apa namanya untuk ngeaktifinnya minimal transaksi 50 juta aja enak jadi di marketnya lagi jalan dia akan gerak juga saya gak butuh time frame in tadi nah itu oke sekarang jadi itu menjawab pertanyaan kalau screening apakah harus satu-satu tidak saya screeningnya itu pakai Ami Broker di explore gini klik kanan floating kemudian saya kecilin jendelanya saya kecilin jendelanya saya pakainya pakai yang TUU aja kemudian saya pilih perintahnya ini synchronize chart on slack oke kemudian tinggal lihat hal satu nah ini akan lebih mudah daripada Bapak Ibu harus ngeliatin 800 analisa masing-masing berdasarkan RSI EMA reversal oke jawabannya adalah yang pertama saya lakukan itu saya akan lihat karena saya sudah filter EMA EMA 10 di atas 60 eh 10 di atas 20 20 di atas 60 saya sudah filter EMA berarti saya sudah yakin bahwa yang masuk ke sini itu bully semua kemudian yang saya cari berikutnya adalah koreksi dimana ketika sahamnya kan ini kan kayak si Wismilak ini kan udah naik kan kan gak mungkin juga udah naik dibeli telat dong tapi ketika ada saham kayak contoh IMPC nah dari tertingginya 4.000 dia terkoreksi sampai 3.600 oke nah ah kegedean nah ini dari 4.000 koreksi 3.600 oke sekarang kita lihat ini inside bar ini oke ini candle yang kedua ini candle yang ketiga ini inside bar juga inside bar ini inside bar oke karena candle yang terakhir ini udah sempat naik ke atas 3780 ya nah di candle yang terakhir ini closingnya itu disini ini closingnya di 3750 yang artinya dengan dia berhasil closing di 3750 berarti dia berhasil closing di atas high dari candle yang pertama ini yang jadi inside bar ini berarti ini strong rejection nah itu nyarinya itu strong rejection belinya di berapa kemarin closing 3750 yaudah beli aja 3750 gitu tapi menurut menurut si siapa namanya kalkulator bentar nah ini closing di 3750 eh salah high nya 3780 minus close nya 3600 oke berarti ini kali dua 360 tambahin 3780 nah 4140 targetnya 4140 4140 kemudian ini lanjut ke pertanyaan berikutnya beneran nyampe gak nih 4140 gitu kan jawabannya gak tau gak ada yang tau tapi setidaknya diantara ratusan saham itu kita memilih satu strong rejection volumenya besar ketika dia sideways ini inside bar ini kan dia kan berarti kan kita gabungkan kita combine berarti jadi candle ketiga kan ini volumenya gede yang ini volumenya pada kecil-kecil semua di bawah average gitu ini trendnya bullish 10 di atas 20 20 di atas 60 gitu kan aman strong rejection target 4140 nyampe apa gak gak tau itu hal yang sama ketika ngeliat NSSS ada strong rejection disini 149 138 bawahnya sekarang kita lihat si kalkulatornya eh kok gak muncul kalkulator nah ini kalkulator 149 minus 138 11 kalikan 2 tambah 149 171 nah kemarin sampai 181 171 nah ini sesimpel itu emang 10 di atas emang 20 ini good rejection strong rejection malah eh tapi gak strong sih asumsikan good rejection aja lah good rejection posisinya kenapa good karena ini outside bar pattern jadi harus kita combine open disini closing disini ini closingnya sudah di atas mid price mid point lah apalagi ini apa namanya hammer dengan lower shadow yang panjang sekali menunjukkan adanya buyer yang hapus harga naik ke atas bagus good rejection lah ada pertanyaan lagi kalau screeningnya menggunakan trading view apakah bisa hmm sepertinya tidak untuk penggabungan candle belum disimbul apa jika terdapat gap kosong antar candle hmm emang ada ya contoh konsepnya itu gini ini ada contoh gini konsepnya itu gini ini high ini low nah berarti disinilah yang harus di combine gitu misalkan kalau ada gap kayaknya gak mungkin ada gap misalkan ini bentuk candle seperti ini candle kedua misalkan kayak gini mungkin ini oh ini mungkin anggaplah ini putih ini putih ya ini hitam lah ini hitam ini hitam misalkan gak ngefek lah open oh efek sih ini opennya di atas closingnya di sini ah udah habis panik kita coba liat panik nah ini nah kelihatan ya ini adalah satu gabungan inside bar dan inside bar pattern yang besar jadi harus digabung semua itu pertanyaan berikutnya saksinya 50 juta aja 50 juta itu sebulan dan itu gabungan antara buy dan sell jadi misalkan buy-nya 10 sell-nya 40 itu bisa buy-nya 20 sell-nya 20 eh buy-nya 20 sell-nya 30 gitu maksudnya intinya kalau di jumlah 50 aja gitu coba berapa sekarang ya wah 10 17 waduh oke ada yang mau bertanya dulu Bapak Ibu ini materinya udah belum ya sebentar habis itu ini oh ini ini hasil screener yang tadi pertama IMPC yang kedua itu S-Gear S-Gear ini kebetulan ada yang nulis S-Gear saya jadi ingat S-Gear oke ini RSI-nya sampai 70 kemudian RSI-nya disini ada bergerak dia yang 40-50 ya siapa tau dia ribonnya disitu juga kemudian disini juga ada siapa namanya ini yang agak rumitnya tuh disini nih ini ya nah sebelum kemarin itu hitungannya itu weak rejection kenapa? karena ada candle merah besar ini hitam besar ini jadi disini open-nya disini closing-nya disini nah menghasilkan candle yang seperti ini kurang lebih body-nya putih ya aduh salah lagi coba clear dulu menghasilkan candle yang body-nya seperti ini oke dengan lower shadow dan upper shadow yang segini oke tapi dengan closing di atas ini berarti dia sudah closing berarti dia sudah closing ini closing-nya disini berarti closing-nya nah ini hitungannya udah ya good rejection lah ya strong rejection juga gak apa-apa itu jadi yang menyebabkan si S-gear-nya ini menarik untuk dibeli adalah kondisi candle-nya beberapa hari terakhir kemudian ada rekomendasi juga untuk emyore jadi ada tiga IMPC S-gear sama emyore oke apa tadi pertanyaannya RSI hanya untuk swing ya Pak tidak cocok untuk scalping kalau untuk scalping saya pakai strateginya beda lagi scalping itu saya pakai candle hanya candle saja dan apa itu namanya bit over jadi saya akan melihat bit sama over yang cenderung signifikan gitu oke AFL tadi apakah sudah result di folder kayaknya belum ya tapi bisa dilihat di copy paste di pdf-nya coba ya gak apa-apa lah saya ketik aja dulu ini apa tadi ini ketik eh file save as saya taruh di desktop formula AFL oke kemudian saya mana google drive ya oh ada google drive drive google.com yang di desktop AFL yang di desktop AFLnya pindahin oke mana mau muncul nah udah sudah saya upload oke baik sekarang udah jam 10 10 21 udah gak lebih-lebih baik terima kasih bapak ibu sudah hadir di kesempatan hari ini terima kasih karena sudah menjadi ladang amal saya berbagi ilmu acaranya gratis tapi setidaknya bayarlah dengan doa doakan saya dan sekeluarga supaya sehat selalu bahagia selalu sukses selalu dan doa yang baik juga untuk bapak ibu semua terima kasih bapak ibu karena sudah hadir di hari sabtu ini nama saya Bernardi seperti biasa kalau misalkan bapak ibu mau lihat rekamannya nanti saya upload ke youtube.com slash cuan community dan jika bapak ibu merasakan manfaat yang besar untuk edisi berikutnya silahkan bapak ibu ajak teman-temannya siapa saja yang mau ikut gabung ke zoom webinar kami dan sepertinya mungkin minggu depan atau ada acara offline di kawasan Gading Serpong jadi untuk bapak ibu yang berminat tanya juga ke adminnya siapa tahu ada acara offline jadi kita bisa ketemu atau mungkin untuk bapak ibu nasabah yang pengen private saya akan sediakan waktu selama 2 jam terserah bapak ibu mau jam berapa eh bukan jamnya bukan jam berapa ya tapi pas jam kerja pastinya harinya juga hari apa terserah yang penting jangan 1 minggu apalagi ya itu aja sih palingnya oke terima kasih selamat pagi bapak ibu sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya terserah